Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan menggunakan bus Gunung Harta Dengan menggunakan jet bus 5 ya teman-teman Untuk stasisnya sendiri menggunakan Hino RM280 Dan ini sudah space frame ya Dan juga sudah dilengkapi dari suspensi udara Nah untuk modnya sendiri ini cell ya Dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup Untuk kredit dari liverynya nanti saya tulis di kolom deskripsi Oke langsung aja tanpa berlama-lama lagi Langsung kita berangkatkan ya Dan sekarang kita berangkat dari kota Semarang Atau terminal Semarangnya ini Untuk interiornya biasa aja ya Ya seperti pada umumnya Karena unitnya ini sama aja gitu ya Hanya berbeda di bagian livery Tuh keren banget ya Oke langsung aja kita gaskan Oke mantap Dan disini untuk unitnya itu unit jet bus 5 dari ASGFM ya Seperti biasanya cell Dan ini apa ya Cellnya itu terbatas ya Entah nanti apakah ada cell yang open public atau tidak Saya juga kurang tahu Teman-teman bisa ini Tunggu saja di youtube-nya Dari Mas Angga atau Pak Barit ya Nah nanti biasanya ada gitu ya Oke ini kita belok ke kiri Awas hati-hati Trafficnya Aduh Senggol dong Aneh ya traffic di busit ini Kadang itu kita berhenti di rumah makan Atau di tempat khusus itu Itu di jalannya itu trafficnya pada macet ya Dan pas Kena senggol itu ya Antara traffic dengan traffic Atau traffic dengan player Itu biasanya Tiba-tiba juga berhenti sendiri gitu ya Sehingga kayak Menghalangi dari laju gitu ya Laju dari kendaraan Ya seperti itulah Busit sekarang itu ya Untuk awannya itu Wah keren banget ya Seperti dunia nyata gitu ya Jadi lebih upgrade lagi gitu ya Namun jika kita memakai mode Itu entah kenapa ya Interiornya itu suka kotor gitu ya Mungkin harus ada update-an di BVE ya Atau busit mode editor ya BME ya Kok BVE Busit mode editor gitu ya Dan apalagi ya Untuk yang lainnya kurang lebih standar ya Malah saya itu mengharap Kalau busit ini ada fitur yang bisa mematikan dari fitur kotor ya Karena kalau fitur kotor itu Gimana ya Bukannya nggak suka gitu ya Sama fitur kotornya Cuman Kalau fitur kotornya itu bisa masuk ke dalam interior itu Rasanya rizik banget ya Apalagi kalau nanti suatu saat ada update-an Dan mengharuskan mode itu harus di-update juga Kan ya Nggak banget gitu lah Apalagi Apa ya Mode sale itu kan ya Banyak banget ya Kalau Update-annya itu cuma Satu tahun Satu tahun Satu tahunnya itu udah habis Ya Berarti Udah ini dong Kayak Ya Masih tetep gitu ya Interiornya kotor gitu ya Itu sih yang menjadi suatu kendaraan gitu ya Namun Kalau Pakai kendaraan Ori sih Nggak masalah ya Apalagi Ya Sekarang itu banyak Kodonen Bis Ori Yang rombakan-rombakan gitu ya Mungkin ya Karena itu gitu ya Mode itu banyak yang interiornya suka kotor gitu ya Kalau exteriornya aja sih nggak masalah gitu ya Namun kalau Sampai ke interior kan Ya rasanya Kurang enak gitu ya Apalagi digunakan di Kamera interior gitu ya Kalau ada fitur Misal di non-aktifkan kan Enak gitu ya Misal mode lama itu Kalau main itu kan Jika pengen tidak kotor Tinggal di non-aktifkan aja gitu Jadi seperti itu ya Semoga saja Mali itu melihat video ini gitu ya Supaya Gimana gitu ya Kebanyakan kan Juga player itu Malah Jatuhnya Pakai ini ya Mode code name gitu ya Supaya Biar Nggak ada bug Seperti itu ya Interior bisa kotor Kan juga Nggak enak gitu ya Dimainkan di Interiornya gitu ya Jadi kan Ya Seperti itu Ya mungkin Ada yang komen Fitur kotor itu kan Fitur yang Bagus banget gitu ya Impian dari Bositmania gitu ya Nah Itu bener banget ya Itu Salah satu Fitur yang Mungkin ditunggu-tunggu Para Bositmania Namun Kalau interiornya Itu juga Ikut kotor Kan ya Namanya juga Bug gitu ya Bugnya ya Kurang enak gitu ya Apalagi nanti Kalau Bugnya itu Saya harap itu Ini ya Diselesaikan Tanpa harus Mengupdate dari Modnya gitu ya Karena kan Gimana ya Ya Gitu lah Banyak Modsal gitu ya Kalau Modsalnya itu Mod lawas Tidak bisa digunakan Lagi kan ya Sayang gitu ya Interiornya Masih kotor Gitu kan Ya Seperti itulah Gitu ya Apalagi Kalau Modsal itu Kadang Apa ya Updateannya itu Susah-susah Gampang gitu ya Kadang ada Updatean Kadang juga Yang Enggak gitu ya Seperti hanya Yang Avanti itu Itu Gak ada Updatean Apa ya Stuck di Versi Satu Gitu Apalagi Mod Request Biasanya itu Updateannya Kembali ke Spek Custom Bukan Custom Kembali ke Spek Biasa Seperti halnya Di Jetboost 3DD Single Glass Itu kan Speknya Menjadi Spek Standar Oke Terima kasih Yang Sudah Menonton Sampai Akhir Dan Bila Kekurangan Atau Selamat Atau Akhir Kata Saya Beri Siap Men Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Isit Man Sampai 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 Sampai